Sekarang kita sampai pada bagian yang keempat dan merupakan bagian yang terakhir. Pada bagian ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi dari hipotesis. Fungsi dari hipotesis, fungsi hipotesis dapat diringkas menjadi 3. Yang pertama, fungsi hipotesis adalah untuk membatasi bidang investigasi. Artinya, ketika kita melakukan investigasi atas suatu permasalahan, kita hanya fokus pada apa yang sudah kita rumuskan pada hipotesis. Contohnya ya, misalnya tadi tentang material yang tahan korosi pada suhu tinggi. Misalnya kita mempropos atau menghipotesiskan bahwa material X ini tahan korosi ya, maka kita hanya fokus saja pada material X. Kemudian kita hanya fokus untuk melakukan eksperimen pada suhu-suhu yang memang suhu-suhu yang kita jadikan sebagai suhu uji. Misalnya pada suhu di atas 500 derajat. Kita tidak akan fokus pada suhu yang rendah. Kemudian nanti ketika untuk pengujian, kita hanya fokus pada sifat-sifat misalnya yang kita dapatkan dari hasil SEM atau IDX. Nah, itu contohnya dalam membatasi bidang investigasi. Yang kedua adalah untuk menyadakan peneliti untuk dapat bekerja secara selektif dan memiliki pendekatan yang realistis untuk suatu permasalahan. Nah, ini masih ada kaitannya ya dengan yang poin yang pertama. Dan ketiga, ini juga untuk memberikan secara sederhana dalam mengumpulkan data untuk verifikasi ya. Jadi, data-datanya ini tentu data-data yang tadi berkaitan saja dengan riset kita ya. Kita tidak mengambil data-data yang tidak penting. Contohnya tadi, apakah penting gitu, kalau kita ingin mengetahui korosi, kita perlu mengetahui kekuatan bahan. Mungkin penting, tapi itu adalah topik riset yang lain ya. Itu bisa dimasukkan kalau kita sudah melihat apakah memang secara fisik gitu, material ini tahan terhadap korosi. Setelah dites, misalnya di uji menggunakan sem ya. Nah, selanjutnya bagian yang berikutnya adalah tentang pentingnya sebuah hipotesis. Nah, mengapa hipotesis ini penting? Karena hipotesis yang pertama, dia bisa menjadi semacam mata ya. Mata bagi seorang peneliti. Artinya, mata di sini adalah sebagai pemberi arahan pada peneliti dan dapat mencegah peninjauan suatu literatur yang tidak relevan. Atau pengumpulan data tadi ya. Pengumpulan data yang terlalu banyak atau tidak berguna. Dan kita juga dapat memberi dasar kita dalam memilih sampel dan prosedur dalam penelitian kita. Nah, kemudian tentu saja akan membuat riset kita menjadi fokus ya. Ini terkait dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi juga. Selanjutnya adalah membuat tujuan menjadi jelas dan tertentu ya. Tadi ya tujuannya sehingga kita kadang mencari sampel, dalam mencari data, atau mencari prosedur, kita menggunakan data sampel prosedur yang intinya adalah untuk mencapai tujuan kita. Dan yang keempat adalah untuk mencegah seorang peneliti meneliti secara buta. Artinya buta di sini adalah tadi dia sembarangan dalam mengumpulkan data. Data semua dikumpulkan. Datanya terlalu banyak, tapi mungkin nanti relevansinya tidak ada terhadap masalah yang diteliti. Sehingga nanti ketika dalam menganalisis data menjadi sulit ya. Karena datanya terlalu banyak dan kita tidak tahu mana data yang akan diambil. Baik, selanjutnya pertanyaan yang perlu Anda jawab. Jelaskan, menurut pendapat Anda, apakah dalam suatu penelitian dapat dikerjakan tanpa adanya hipotesis? Silahkan dijawab pada modulnya. Nah, ini adalah sumber bacaannya. Dan ini adalah akhir dari materi kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa kembali pada minggu depan. Sampai jumpa kembali pada minggu depan.